I know not Not a fan Oh 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 Rosenberg wasn't some too bitter I kill you Halo berada semua Semoga tetap sehat, sukses, dan bahagia selalu Di hari yang penuh dengan kelesuan dan sensasi perasaan yang kembang kempis Butuh teman ngobrol, teman ngopi, dan hiburan KomaTV adalah solusinya Buruan subscribe, makanya subscribe Tuh tombol merah di klik pumpung, ada gratisan wifi Dan sekedar disclaimer sebelum nonton video ini, silahkan rebahan dan sesekali dicomat gorengannya Baiklah untuk menyanyiakan waktu kalian yang berharga itu, yuk langsung saja inilah Man in Black Cerita dimulai di malam hari di perbatasan negara Amerika Sebuah minibus mengangkat rombongan imigran dari Meksiko yang mau masuk ke negeri Paman Sam Di tengah perjalanan mereka dihadang oleh empat mobil polsek sekitar Polisi menyuruh semua penumpang untuk turun dan berbaris tiba-tiba Ya, mereka berdua bernama agen K dan agen D yang spontan membuat polisi pun terkejut dan nampak tak mempercayai mereka K langsung menginterogasi satu demi satu para imigran Ya, hanya menyisakan satu imigran terakhir yang kata agen K memiliki wajah gak good looking Di sisi lain para polisi merasa keberatan jika imigran ini dibebaskan kembali Namun agen K memberikan peringatan terus kepada para polisi Kemudian agen K dan agen D membawa imigran terakhir menjauh dari para polisi Dirasa sudah cukup tersembunyi, agen K langsung menyobek baju si imigran dan ternyata Ya, dia adalah sosok alien yang telah kabur dari penjara bernama Mikey Agen K menyuruh Mikey untuk angkat tangan sembari menjawab pertanyaannya Namun tiba-tiba salah satu polisi muncul sontak kaget dan berteriak sangat keras dengan apa yang baru dilihatnya Mikey langsung berlari menuju polisi untuk menghabisinya Agen K memerintahkan agen D untuk menembak Mikey Tapi agen D tak sempat menembak karena ia sebelumnya terjatuh Mungkin karena sudah tua, boyoknya kambuh Tak ingin ada korban jiwa, agen K langsung menembak Mikey sampai hancur trot Darah kental alien moncor berhamburan mengenai badan polisi Karena mendengar suara ledakan anggota polisi yang lain pun datang memeriksanya Agen K kemudian menjelaskan bahwa situasinya masih terkendali Aman-aman saja, sembari mengeluarkan alat bernama Neula Reaser Kemudian ia menekan tombol di alatnya dan sebuah kilatan cahaya pun muncul Para polisi yang melihat kilatan ini langsung hilang ingatan dari kejadian yang baru saja terjadi Agen K dengan santai menjelaskan bahwa ledakan tadi berasal dari pipa gas yang bocor Mereka pun mempercayai ucapannya Sementara polisi sepu yakni agen D merasa bersalah karena gagal menjalankan tugasnya Sebagai parternya, agen K memahami kondisi D Ia kemudian menghapus ingatan agen D dengan alat tersebut Scene pun berpindah Nampak seorang agen polisi muda, sebuah saja James Edwards Sedang berusaha menangkap seorang penjahat Ia tampak heran karena si penjahat memiliki senjata yang belum pernah James lihat sebelumnya Meskipun akhirnya James bisa menghancurkan senjatanya Tapi karena si penjahat memiliki gerakan yang sangat kesit Lihat memajat dinding gedung yang tinggi dengan tangan kosong Sepertinya ia pemenang lomba panjat pinang 17 Agustusan Si penjahat pun berhasil kabur James tak putus asa juga untuk mengejarnya hingga ia berhasil menyudutkannya Si penjahat kemudian mengatakan James bingung siapa yang ia maksud Apalagi si penjahat bisa mengedipkan kelopak mata dari samping Layaknya bukan manusia pada umumnya Belum terjawab kebingungan James Si penjahat menjatuhkan dirinya dari atas gedung Scene berpindah ke rumah seorang petani Terdengar pemilik rumah sedang bersih tegang dengan istrinya Karena tagihan belanja online yang menumpuk Dan tiba-tiba Boom Ya sebuah UFO jatuh tepat mengenai truknya Pemilik rumah bernama Edgar terkejuet dan keluar Untuk mengecek ledakan yang baru saja terjadi di halaman rumahnya Saat mendekati lubang Tiba-tiba Ya si Edgar ditarik oleh makhluk aneh dan dibunuh Sementara kulitnya dilepas untuk kemudian dipakai oleh si alien Kini alien menyamar menjadi Edgar sang petani Kemudian si alien sebut saja Edgar jadi-jadian masuk ke rumah Istrinya belum menyadari tentang suaminya Edgar jadi-jadian langsung meminta segelas air ditambah gula pasir Karena melihat wajahnya yang aneh Istrinya berucap Kok kulit memang lupas mas Sontak Edgar jadi-jadian langsung Kamera kembali ke James yang tengah diinterogasi oleh kepolisian setempat James berusaha menjelaskan apa yang barusan terjadi Termasuk keanehan-keanehan dari penjahat yang ia kejar Namun bukannya percaya si polisi malah menganggap James menghayal Untung polisi gak menyuruhnya tes urin Tak berserang lama datanglah agen K Ia langsung masuk dan menanyakan apa yang penjahat katakan James pun menjawab Kalian akan tamat Agen K langsung membawa James ke sebuah toko yang menjual berbagai barang bekas tak jauh dari kantor kepolisian James langsung masuk ke toko dan menemui James sang pemilik toko Si James langsung menanyakan apakah ada senjata yang dijual disini James mengelak ia hanya menjual barang-barang legal Tiba-tiba agen K masuk dan menurut James untuk menunjukkan senjata yang ia jual James juga tetap mengelak Ya James terkejut dengan yang barusan agen K lakukan Ditambah lagi ternyata kepala James bisa tumbuh lagi Rupanya dia adalah salah satu alien yang mempunyai jurus rawa rontek James jadi jadian kemudian menunjukkan berbagai senjata alien yang ia sembunyikan James langsung menunjukkan senjata yang dipakai oleh penjahat Agen K langsung marah kepada James karena ia menjual sebuah alat yang sangat berbahaya kepada alien Agen K dan James kemudian keluar toko Agen K memahami bahwa James pasti kaget setelah melihat semua hal aneh yang barusan terjadi Lalu ia mengeluarkan alat Neolarizer dan menggunakannya ke James Singkat cerita keduanya menyempatkan diri untuk makan dan mengobrol bersama Kemudian agen K hendak pamit pergi Namun James sama sekali tak mengingat apa yang ia alami sebelumnya Termasuk juga tak mengenal sosok Agen K Lalu Agen K memberikan sebuah kartu yang bertuliskan MIB atau Man in Black ke James dan mengundangnya untuk datang besok pagi Scene pun berpindah Edgar jadi jadian yang sukses membuat pingsan istrinya Kedatangan tamu petugas pembersih kecoa di peternakannya Namun Ya dia dibunuh juga Edgar jadi jadian kemudian membawa pesawat UFO itu dengan sebuah mobil Ia tak menyangka bahwa setibanya di sana Ia langsung bertemu dengan Agen Z dan beberapa orang lain yang semuanya adalah calon-calon yang dipilih untuk menjadi seorang Agen MIB James nampak tak tahu menau mengenai seleksi ini Ia hanya berusaha untuk mengikuti instruksi dari Agen Z Singkat cerita seleksi tertulis PNS Eh PNS Maksudnya seleksi tertulis MIB telah selesai Yang kemudian dilanjutkan dengan seleksi menembak Peserta seleksi diarahkan ke sebuah ruangan yang berisi alat peraga yang berwujud alien manusia dan sebagainya Saat tes menembak dimulai Peserta lain langsung sigap menembak peraga alien yang muncul Namun James hanya menembak kepala anak kecil yang membawa buku Lalu Agen Z menanyakan kenapa James menembak seorang anak kecil Mendengar jawaban itu Agen Z hanya diam tertegun Kemudian Agen Z menemui Agen K yang sedari awal mengawasi jalannya seleksi Agen Z mengatakan kepada Agen K Kemudian Agen Z menemui peserta seleksi untuk mengarahkan ke tes terakhir yaitu tes mata Peserta diarahkan ke ruangan sebelah Tapi tiba-tiba Agen K muncul dan mengantarkan James ke ruangan lain Ya kita tahu dia adalah peserta yang lolos seleksi Sementara peserta lain yang gagal ingatan mereka akan dihapus menggunakan alat Neolarizer Agen K menunjukkan sebuah berkas dan menjelaskan ke James bahwa pada tahun 1950 Pemerintah membuat sebuah organisasi untuk melakukan kontak dengan makhluk luar angkasa Yang bernama Bumi Yang mana Bumi adalah pihak netral yang mengizinkan bagi alien yang tak punya planet untuk singgah Namun ini bersifat rahasia James masih bingung dengan apa yang Agen K katakan Singkatnya Agen K meminta kepada James untuk memikirkan kembali Apakah ia siap menjadi Agen MIB sebagai pelindung manusia dari alien yang jahat ataupun tidak Dengan syarat bahwa ia mau meninggalkan kontak dengan semua manusia dan tak ada yang mengenalnya lagi selamanya James nampak bingung dengan pilihan itu Namun Agen K memberikan waktu sehari untuk memikirkannya Esok harinya James akhirnya mau bergabung menjadi Agen MIB Ia kemudian diperlihatkan isi kantor MIB Di mana ada banyak petugas yang sibuk bekerja sebagai petugas imigrasi bagi alien yang berkunjung ke bumi Kemudian James juga diperlihatkan sebuah ruangan yang penuh dengan alat-alat dan senjata canggih Agen Z sebagai ketua kantor MIB kemudian memberikan seragam resmi Agen MIB kepada James Dan secara resmi ia berganti identitas menjadi Agen G Yang artinya saat ini juga ia siap bertugas bersama Agen lain untuk menumpas kejahatan yang dilakukan oleh alien Scene pun berpindah Edgar jadi jadian nampak sedang mengawasi seorang pria tua yang membawa seekor kucing untuk pergi menemui sohibnya Sementara di kantor MIB Agen Z menjelaskan bahwa ada laporan mengenai sebuah pesawat UFO mendarat tanpa izin Kemudian Agen G dan Agen K ditugaskan untuk tetap mengawasi keamanan bumi Saat penjelasan Agen Z belum selesai, tiba-tiba monitor menunjukkan adanya alien yang keluar batas wilayah Manhattan tanpa izin Agen G dan Agen K pun ditugaskan untuk memeriksa alien itu Kembali ke pak tua yang membawa kucing yang janjian ketemu dengan sohibnya Tampak Edgar jadi-jadian masih mengikutinya menggunakan mobil pembas mihama Setelah masuk kafe, pak kucing dan sohibnya mengobrol dengan bahasa alien Ternyata dua kakek ini adalah seorang alien yang sedang menyamar Pak kucing ini adalah atasan dari alien yang menyamar jadi temannya Temannya memberitahukan bahwa ada alien yang sedang mengejar kakek kucing yang membawa sebuah benda bulat tertaruh di depannya Namun kakek kucing tak begitu menggubrisnya Ia langsung meminta untuk dipesankan makanan Alien juga bisa lapar Edgar jadi-jadian yang baru saja membunuh karyawan kafe Dan kemudian menyamar menjadi petugas pengantar makanan Kemudian mengantarkan makanan ke meja nomor delapan yang disana Ada kakek kucing dan temannya Sesampai di meja yang dituju Kita beralih ke Agen G dan Agen K Agen K yang berhasil menyusul alien pelanggar perbatasan Manhattan Alien itu bernama Reggie Ternyata dia buru-buru karena membawa istrinya yang mau lahiran Alien ternyata tidak mengenal Child Free Lalu Agen K membawa Reggie keluar mobil ke sisi lain Sedangkan Agen G ditugaskan untuk membantu istrinya yang mau melahirkan Agen G tentu kebingungan karena ia belum pernah sama sekali menangani alien yang akan melakukan persalinan Saat Agen K berbincang-bincang dengan Reggie Agen G sendiri sedang berjibaku menenangkan istri Reggie yang berbentuk alien gurita tengah kontraksi Agen G bahkan diayun-ayunkan oleh tentakel yang keluar dari tubuhnya Setelah beberapa saat keluarlah si jabang bayi Iya, iya, iya Bayi berbentuk gurita kecil pun lahir Agen G dan Agen K kemudian pergi ke tempat lain Mereka sempat membaca koran kompas dan menemukan berita Istri petani, alien telah merebut kulit suamiku Mereka langsung bergegas ke TKP dan mencari tahu siapa alien yang melakukan kejahatan itu Sesampingnya di rumah itu Kedua Agen itu bertemu dengan istri petani Dan meminta untuk menceritakan semua kejadian yang ia alami Mendengar penjelasannya sudah dirasa cukup Agen K langsung mengeluarkan alat Neolarizer untuk menghapus ingatannya Setelah itu kedua agen itu pergi memeriksa tempat jatuhnya UFO yang berada di halaman depan Dengan sebuah alat mendeteksi Agen K kemudian memeriksa tanah di sekitar lubang bekas jatuhnya UFO Dan ternyata indikator yang muncul adalah warna hijau Warna hijau menjelaskan bahwa alien ini berasal dari golongan serangga yang termasuk ke dalam alien sangat berbahaya Kemudian Agen K berkata Kemudian Agen G menanyakan apa rencana selanjutnya Agen K mengatakan jika berjenis alien serangga Maka perlu kiranya memeriksa kamar mayat Sin berpindah ke kamar mayat di sebuah rumah sakit Tampak terlihat jenazah baru yang belum disolatkan Ia adalah kakek kucing dengan kucing setianya yang terus menemani sang majikan Tampak petugas perempuan sebut saja dokter Tina Tengah memeriksa organ dalam dari jenazah kakek kucing Ia terkejoyet karena belum pernah melihat struktur organ dalam seperti ini Tak lama kemudian datanglah Agen K dan Agen G yang mengaku sebagai seorang dokter dari Departemen Kesehatan Mereka pun ditunjukkan dua jenazah dengan struktur tubuh yang aneh Saat Agen K dan dokter Tina sedang memeriksa tubuh kakek kucing Tiba-tiba wajah kakek kucing terbuka dan di dalamnya terdapat ruang kendali Yang ruang kendali itu dikendalikan oleh alien kecil yang tengah sakar tul maut dan mengucapkan kata-kata terakhirnya Seketika ia mati Setelah mengetahui hal itu kemudian Agen K dan Agen G bergegas pergi meninggalkan kamar mayat Dan tak lupa Agen K menghapus ingatan dokter Tina terlebih dahulu Di sisi lain kita melihat Edgar jadi-jadian sedang mencoba membuka benda bulat yang baru ia rampas Saat berhasil dibuka ternyata di dalamnya terdapat putiran berlian Edgar jadi-jadian tanpa kesal karena bukan itu yang ia cari Sementara Agen K dan Agen G kembali ke markas MIB untuk melaporkan hasil penemuan sebelumnya kepada Agen Z Terkait alien mati yang menyebutkan tentang perang besar di sabuk galaksi Orion Agen Z langsung memonitoring keadaan planet bumi dari luar angkasa Dan tiba-tiba terlihatlah sebuah kapal perang begitu besar yang sedang mendekati bumi Kapal ini milik bangsa Arculian yang mana ternyata alien yang menyamar menjadi kakek kucing adalah seorang pangeran dari bangsa itu Dan tak lama kemudian terdengar suara dari kapal perang tersebut dengan bahasa alien Seketika itu juga kemudian Agen Z langsung memerintahkan Agen G dan Agen K Untuk memeriksa toko belian Rosenberg milik kakek kucing Sementara itu Edgar jadi jadian rupanya telah sampai lebih dulu di toko perhiasan Rosenberg untuk mencari benda yang disimpan kakek kucing Dia menghancurkan etalase-etalase tempat menyimpan perhiasan namun tak juga ditemukan Lalu dia kemudian melihat foto kakek kucing bersama kucing kesayangannya Ya dia baru sadar bahwa benda yang ia cari selama ini ternyata tersimpan di sebuah kalung yang dipakai kucing kesayangan kakek Edgar jadi-jadian kemudian menuju truknya Tak lama kemudian datanglah Agen G dan Agen K Mereka melihat toko perhiasan Rosenberg telah dibobol Namun tak ada perhiasan yang dicuri dan tiba-tiba Agen G berusaha mengejarnya namun ia keburu jauh Beruntungnya Agen G berhasil mengamankan truk Hama Edgar jadi-jadian yang didalamnya terdapat pesawat UFO miliknya Agen K kemudian menelpon Agen Z untuk dikirimkan regu pemburu Dan Agen Z juga mengatakan bahwa kapal perang bangsa Arkulian ternyata meminta untuk menyerahkan galaksi Agen K kemudian teringat bahwa ada seorang alien yang ahli dalam politik antargalaksi Gila alien aja berpolitik Ia ingin mencari tahu informasi tentang bangsa Arkulian kepadanya Mereka pun menuju ke tempat alien yang dimaksud Dan ternyata dia adalah alien berwujud anjing Bahkan Agen Z tak menyangkanya Alien yang ahli berpolitik ini bernama Frank Seekor anjing yang bisa berbicara bahkan lumayan cerewet Agen K menanyakan tentang alien serangga dengan bangsa Arkulian Frank menjelaskan bahwa pangeran Arkulian bukan sekedar pemimpin bangsanya Tetapi ia juga seorang pelindung galaksi Dan jika Edgar jadi-jadian menyentuh galaksi itu Maka hancurlah bangsa Arkulian Frank juga menjelaskan bahwa galaksi yang dimaksud berada di kota ini Berbentuk kecil, sekecil perhiasan Setelah mendapatkan informasi tersebut Agen K bergegas untuk mencari galaksi yang dimaksud Dan Agen Z saat itu melihat seekor kucing yang memakai kalung Ia jadi teringat kucing yang selalu bersama dengan alien pangeran Arkulian Sementara itu kita mengarah ke dokter Tina Tiba-tiba seekor kucing mendekatinya Dokter Tina melihat tulisan Orion di kalungnya Sembari menatap jauh ke dalam bandul kalung yang ternyata Di dalam ini terdapat ribuan bahkan miliaran bintang yang memancarkan cahaya indah Ya, inilah galaksi Orion Kini Edgar jadi-jadian sudah berada di rumah sakit Untuk mencari kucing pembawa kalung galaksi Orion Dia kemudian bertemu petugas di meja resepsionis Tapi petugas itu tampak sinis Apalagi sepenjaga resepsionis sempat meneplak beberapa serangga di mejanya Yang ternyata membuat Edgar jadi-jadian tak suka hal itu Ia tersinggung karena serangga merupakan keluarganya Sementara itu Agen K dan Agen G datang kembali ke tempat dokter Tina Bermaksud mengambil kucing pembawa galaksi Orion Sesampainya di sana ternyata mereka tak mengetahui kehadiran Edgar Yang bersembunyi di bawah meja tepat di hadapan Agen G dan dokter Tina Agen G masih belum mengeh Tiba-tiba kucing itu muncul dan naik ke atas meja Dan seketika Agen G pun datang Tapi mereka berdua tak bisa berbuat banyak Hingga Edgar jadi-jadian berhasil kabur Dengan analisa mendalam Agen G mengatakan bahwa Edgar jadi-jadian tak mungkin pergi Meninggalkan pelayan bumi dengan sebuah taksi Mereka berdua akhirnya kembali ke markas MIB Untuk melaporkan perkembangan kasusnya ke Agen Z Saat di markas, monitor menampilkan pesan bahwa kapal perang Arquillian memberikan ultimatum ke bumi Agar segera menyerahkan galaksi Orion dalam satu minggu waktu galaksi Atau satu jam waktu bumi Jika tidak, bumi akan dihancurkan Kemudian Agen K memeriksa daftar nama pesawat luar angkasa yang masih berada di bumi yang belum lepas landas Namun ternyata semuanya sudah lepas landas Dan tiba-tiba Agen G melihat sebuah kapal gambar pesawat UFO yang sudah dimuseumkan Dia pun bertanya ke Agen Z dan Agen K Akhirnya Agen G dan Agen K bergegas ke tempat yang bernama Queen Smith Town Tunnel Tempat di mana pesawat UFO dimuseumkan Ya, prediksi Agen K sangatlah tepat Ternyata Edgar jadi-jadian berusaha meninggalkan bumi dengan pesawat UFO ini Tampak dia berusaha memanjat tangga untuk menaik pesawat dengan membawa dokter Tina sebagai cadangan makanannya Namun karena si dokter Tina ngoceh terus Akhirnya si Edgar melemparkannya ke pohon Beset, dari sini kita tahu cerewet juga ada fungsinya Di sisi lain ultimatum peringatan waktu penghancuran bumi makin dekat Yaitu tinggal 8 menit lagi Tapi beruntungnya bagi Agen Z dan Agen K Mereka datang tepat waktu Tak ketinggalan juga mereka membawa senjata penghancur super canggih level subsonic Saat Edgar jadi-jadian belum lama lepas landas untuk meninggalkan bumi Dan BOOM Tembakan Agen K dan G membuat pesawat itu jatuh tepat di hadapan mereka berdua Edgar jadi-jadian gagal meninggalkan bumi Ia lantas keluar dari pesawatnya yang terbakar dengan amarah yang sangat memuncak Bahkan dia mengeluarkan kata-kata bijaknya Edgar jadi-jadian kemudian menampakkan wujud aslinya Dengan bentuk alien kecoa yang sangat besar Dia langsung merebut dan menelan dua senjata milik Agen K dan Agen G Agen K berusaha mengambil kembali senjatanya Namun karena senjatanya sudah berada di dalam perut kecoa Agen K meminta kecoa itu untuk menelan badannya juga Entah apa yang dipikirkan Agen K Setelah menelan Agen K Alien kecoa itu berusaha menaiki kapal UFO yang satunya Ya Agen G harus menahan agar ia tak pergi Sembari berharap Pak Tua K gak ngap dan masih hidup di dalam perut kecoa Agen G terus berjibaku melawan alien agar tak kabur Hingga saat alien mulai menaiki tangga menuju pesawat Agen G tak sengaja menemukan segerombolan kecoa di kotak tempat sampah Dia kemudian menginjak satu kecoa itu Ya Agen G menginjak satu demi satu kecoa yang ada di depannya Ternyata perbuatan itu membuat alien kecoa tersinggung Namun Agen G tak memperdulikannya Ia terus saja menindas hama-hama yang menjijikan Tak disangka alien kecoa turun kembali dari tangga dengan wajah marahnya dan menghampiri Agen G Alien ini berniat untuk menghabisi orang yang telah membunuh anggota keluarganya Tapi saat si alien sudah membuka mulut Tiba-tiba Ya perut alien itu meledak dan Agen K masih hidup Ia pun berhasil keluar sekaligus menemukan kalung galaksi Orion Cerita ternyata gak semudah film Indusier berada Ternyata tubuh bagian atas alien masih hidup lagi Ya rawarontek lagi Saat dia mau memakan Agen K dan Agen G Tiba-tiba Alien itu agennya hancur lebur terkena tembakan dari dokter Tina Ternyata dokter Tina bukan hanya handal memegang jarum suntik dan alat peda Tetapi juga jago menembak Disini dokter Tina pun jadi tahu apa yang Agen G dan Agen K kerjakan selama ini Tapi ternyata berada Justru Agen K lah yang meminta agar dirinya sendiri yang disinari dengan alat Neuralizer itu Karena ia menganggap bahwa sudah ada Agen penerus pengganti dirinya untuk menemani Agen G Agen G sempat sedih dengan permintaannya Karena ia akan kehilangan rekan sekaligus guru yang telah banyak mengajarinya sebagai seorang Agen MIB Tapi karena ia merupakan permintaan yang tulus Akhirnya Agen G pun tak bisa menolaknya Ya Agen K pun kehilangan ingatannya sebagai seorang Agen MIB Film pun tamet Sedikit kata-kata motivasi setelah nonton film ini Sini mendekat Peristiwa masa lalu itu memang sulit dilupakan Terlebih itu menyakitkan Namun yang justru lebih menyakitkan adalah mereka yang tak bangkit dari masa lalu Agen Y akan mengintim koma TV mengucapkan banyak terima kasih Aku Hans undur suara Dan Assalamualaikum Dan Assalamualaikum Dan Assalamualaikum Terima kasih telah menonton!